Erwin Karena saya gak biasa punya kembang Jadi pake clicker Biar ikut nonton Ini mas Atan Erwin Baik, jadi sambil nunggu Nama saya Erwin Saya sehari-hari di TV Di Geologi sayangnya Saya lihat banyak juga yang dari Geologi Kemudian Saya juga bersama beberapa rekan mendirikan InArchive Ada yang sudah tahu InArchive di sini? Indonesian Archive Jadi diketik saja I-N-A R X X-E-V InArchive Nah itu adalah Server Reprint Yang di Awalnya saya bikin untuk kampus saya Tapi ternyata Sambutan kurang baik Kemudian saya buka untuk seluruh Indonesia Ulang tahunnya Kedua adalah 17 Agustus kemarin Tapi di ulang tahun yang kedua ini Sudah 10 ribu lebih dokumen ada di server itu Dan itu semua searchable Bisa dicari dengan mesin pencari Tadi ada yang nanya masalah bagaimana mencari portal ya Siapa tadi? Mas ya? Semuanya? Oke Jadi memang prinsip searchable itu sudah diterjemahkan oleh ada banyak panduan di luar negeri Tapi biasanya kita pakai fair F-A-I-R Tetap saja kalau tidak bisa dicari Dikunci oleh universitas Tidak bisa ditemukan oleh mesin pencari Ya sekat saja Fair Itu R Kemudian A Itu accessible Accessable artinya Begitu data atau informasi ibu dan bapak ditemukan Bisa diakses tidak Kalau masih harus login lagi seperti di research gate Itu bukan repository Jadi ya sudah dibuka saja Accessable bisa dibuka bisa dan didownload Yang berikutnya adalah I I itu interoperable Bisa dipakai di banyak mesin, banyak software, dan seterusnya Di sini saya menyesal tidak masuk IT Saya masuk biologi Jadi saya tidak bisa menjelaskan interoperable dengan cara yang lebih lengkap Kemudian R Reusable Tadi sudah disampaikan oleh Pak Robertus Reusable itu artinya bisa dipakai ulang Jadi kalau tabel Anda hanya di dalam PDF Tidak bisa diapa-apakan Di copy paste juga Tidak karu-karuan Ya itu tidak reusable Buat apa Anda bikin data Itu seringkali kita temukan Kita kasih peta Petanya hanya PDF Tidak bisa dikepakan SHB-nya tidak di-share Jadi Istilah saya itu Kalau membagikan informasi itu harus sepenuh hati Bukan setengah-setengah Ya Masuk surga juga Baru menggitu Eh jangan dulu Belum lengkap datanya Jadi ditutup Nah ikan tidak jadi kan Jadi buat apa kita setengah-setengah Bisa mas? Slide-nya? Oke ini slide-nya Terima kasih mas Ini slide ini sudah Ya online Sejak tadi Jam 4 pagi Saya biasanya membagikan Memang sejak masih kosong Slide Dan ini juga keterbukaan data Saya mencoba berlatih Dari saya sendiri Jadi Gimanapun Anda Ibu dan bapak Adik-adik presentasi Kalau bisa slide-nya dikasih Tidak ada lagi pak Minta kopinya Begitu ya Oke Flashdisk Ya itu sudah abad Satu abad yang lalu Ya Itu sama aja dengan zaman saya Pakai diskette Ada yang masih tahu diskette? Ya itu flash drive Tapi seperti kipas Nah kita dulu punya privilege itu Kita punya ini bisa dipakai kipas Itu sama kopi Gimana bedanya sekarang Thumb drive Itu aja Kapasitas lebih besar Dan seterusnya Oke jadi Hari ini memang macet sekali Di luar saya jalan kaki pak Dari peran patan Supomo itu Bahkan untuk jalan kaki Saya tidak bisa Baju hijau Baju hijau Baju hijau Jeket hijau Mobil-mobil bus Jadi saya ikut ngantri Untuk jalan kaki Tapi kemudian ada gang kecil Saya jalan kaki Dan surprising Di tengah katanya Jakarta Sudah tidak lama Saya itu Disapa oleh seseorang Eh pak Kok lama gak ketemu? Begitu Lagi jalan Begitu Jadi saya senyum Kemudian dia ikut senyum Begitu ya Seolah-olah Saya warga situ Dianggapnya Jadi Anda masih bisa senyum Ke orang asing Sini di Jakarta Jadi itu yang Yang membuat saya Gak mengeluh Tadi baginya sampai sini Kemudian Datang ke ruangan ini Terima kasih Mbak Mariam Karena Mbak Mariam Malah lihat luar Sudah menyelenggarakan ini Saya tahu Ini masih kecil Suatu saat akan jadi besar Tidak Yang selamanya Yang awalnya kecil Tidak selamanya kecil Jadi ini suatu saat Mungkin tahun ke Tiga Tahun keempat Tahun kelima Ini besar Nah Judul saya itu Open Research Dissemination Jadi Intinya Anda itu Melakukan Research Itu untuk siapa Ada yang Ada yang dosen Di sini Ada bapak Satu Ada Bapak dua Ada mahasiswa Oke Banyak Nah Mau siapapun Mau dosen Mau mahasiswa Ibu dan bapak Itu ada Ada juga Melakukan Research Itu sebenarnya Bukan buat Diri sendiri Tidak Buat apa Nah kita Cuma ambil Benefit kecil Saja Yaitu untuk Lulus Satu Benefit kecil Berikutnya adalah Untuk naik Mangkat Gitu Jadi Waktu saya Bilang Bahwa saya Tidak terlalu Sepaham Dengan Ya bukan Tidak terlalu Saya tidak Sepaham Dengan regulasi Yang sekarang Diberikan Pemerintah Saya tetap Bilang Begini Ibu dan bapak Itu masih bisa Kau naik Pangkat Masih bisa Diakui Karena Mungkin Indeksitasinya Tinggi Dan seterusnya Masih bisa Tapi lakukan Yang ini juga Begitu Ya kan Jadi yang secara Administrasi Sudah dipenuhi Ya sudah Ini secara subsaksi Sekarang Berapa banyak Bapak ibu Adik-adik aja Kan sering selfie Di instagram Tapi berapa banyak Yang selfie Di depan Subyek Atau objek Penelitian Ya ada Padahal di youtube Nyukur bulu ahli Saja ada yang Nonton Ya Bahkan Bulu yang lain Pak Yang tidak Tidak Apa Pantes saya sebutkan Di sini Ada yang nonton Nanti saya Sementara Anda semua ini Adik-adik juga Melakukan sesuatu Untuk masyarakat Lah kok untuk Merekam diri sendiri Kemudian blogging Saja takut Idenya dicuri orang Ya itu alasan Pertama yang sering Saya sampaikan Kenapa sih Bapak itu kok Harus nunggu Sampai makalah itu terbit Sebelum Bapak ibu Menjelaskan Apa riset kemarin Alasannya itu tadi Takut idenya dicuri Kok GR amat Ide mau dicuri Itu gak ngerti Saya Dan yang mau Menyuri juga Mikir-mikirlah pak Kalau seperti saya Geologi Meneliti Penyebab banjir Meneliti Keong ini Berasal dari mana Siapa yang mau Menyuri Ya oke lah Kalau misalnya Yang dari IT Di penemukan sesuatu Begitu ya Ya oke lah Tapi saya bersyukur Tidak di bidang itu Begitu ya Karena penuh persaingan Begitu ya Alhamdulillah Saya tidak di bidang itu Jadi di bidang saya Cukup deskriptif Ada sesuatu Di depan saya Saya jelaskan Sudah selesai Saya tidak ada Misalnya Saya harus patentkan Itu Batu yang ada Di misalnya Lokasi X Karena saya Yang menemukan Ya Gak ada di bidang saya Tapi toh Bidang saya juga Ya begini saja Gak ada yang tiba-tiba Menjadi lebih terbuka Dibanding bidang lain Enggak juga Begitu Jadi agak Aneh menurut saya Situasi di bidang akademik Menurut saya Lebih Pendeksi pemerintahan Sekalian Ya kademik ini Kagok Dibilang Lingkungan yang Katanya Sangat Dinamis Tapi ternyata Sangat terkumpung Betul tadi Pak Robert Teodoro Ya Jadi kurang lebih Seperti itu Tujuannya untuk Memaksimumkan Impact Tapi bukan Impact Vektor Ada Kalau yang dosen Pasti tahu Impact Vektor Itu angka Yang menunjukkan Reputasi Anda Dihitung dari Jumlah sitiran Buat saya aneh Pak Jumlah sitiran Reputasi Bukannya tadi Tujuan riset itu Buat masyarakat Terus kenapa kok Jumlah sitiran Yang dihitung Begitu ya Berarti saya Agak Gak masuk akal Bagi yang Bidangnya Statistik Jadi lebih Gak masuk akal Lagi kita Percaya kepada Angka Jumlah sitasi Di saat Kita bangun Setiap pagi Mungkin ada Belasan ribu Makalah Mungkin lebih Seluruh dunia ini Terbit Bagaimana kita bisa Mengarahkan orang Untuk menyitir Makalah Saya Tentang Pencemaran air Bagaimana cara saya Gak bisa Kemudian jumlah sitiran Dianggap menjadi Satu patokan Bahwa anda Lebih Berreputasi Dengan kata lain Anda lebih pinter Dibanding yang lain Buat saya Gak Aneh Kemudian Gak bisa jalan Mas Sudah Kemudian berikutnya adalah Jadi tujuan Menyebarkan ilmu Mendemokratisasikan Pengetahuan Nah Ini ada gerakannya sendiri Ada di slide saya Link ini bisa diklik Dan itu sudah Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Dari aslinya bahasa Indonesia Bagaimana kita Knowledge for all Jadi bukan untuk Orang tertentu saja Kemudian Bergerak ke arah Diversity kita Ada yang tahu Sebuah cerita Bahwa Ada ikan Yang Di Apa ya Yang sudah Di seluruh dunia ini Diketahui punah 70 juta tahun yang lalu Ada sebuah ikan 70 juta tahun yang lalu punah Ternyata Masih Berkeliaran Di perairan Manado Ditangkap oleh Seorang nelayan Kemudian Diidentifikasi Sebagai ikan yang punah tadi Oleh seorang peneliti Yang sedang honeymoon Dengan istrinya Kemudian terbit Di jurnal Yang namanya Nature Ya pasti orang boleh Yang nulis Inggris tadi kan Bukan nelayan tadi Kan begitu Ya Itu Jadi kadang kita Sudah tidak sensitif Dengan keragaman kita Gara-gara apa Karena kita Yang dipikirkan Hanya masalah tadi Prestis tadi Jadi bagaimana Saya bisa publish Di tempat tertentu Di indeks oleh lembaga tertentu Skor Papernya jadi tinggi Maka saya bisa Angkat selesai masalah Ya kan Itu ada Ikan itu saya gambar Akhirnya menjadi gambar ini Ini saya presentasikan Di Cenewa Dua bulan lalu Jadi iklan ini Bukan iklan Ikan ini Koilakan Namanya Ya Jadi Kita itu hidup Di keberagaman Macem-macem Mau biologi Mau sosio Mau Apa You name it Ada seperti ini Bahkan katanya Kita itu punya Bulung itu Sampai 1.600 spesies Saya suruh nyebut Satu aja yang keluar Yang kakak tua Ya kan Ini 1.600 Kemudian Ini Ya Sosio diversity Ada lebih dari 300 Ethnic group Ya Mungkin itu Baru yang ngaku Saja Kalau yang gak ngaku Mungkin ya Belum ketahuan Belum lagi yang sudah punah Baru-baru ini Di National Geographic Edisi yang paling baru Kan ada Tribut untuk Museum Zoologia Yang di cover Saya beli Luar biasa Informasinya Ya Jadi Kurang lebih seperti ini Nah Apa yang terjadi Yang terjadi itu ini Ya Tapi Sekali lagi Ini hanya untuk Dunia akademis yang sempit Kalau ibu dan bapak Datang tadi Dari Lembaga riset Pemasaran Atau yang mana Dari mahasis Pemahasis Menurut saya Masih lebih bebas Kalau begitu Anda dapat Stample dosen Langsung mengikuti Piramida ini Piramida ini Itu apa Yang paling rendah Adalah Makalah Dalam Bahasa Inggris Yang paling tinggi Adalah Makalah Dalam Bahasa Inggris Yang terbit Di jurnal tertentu Bukan saya Agak Gak masuk akal Kita punya Bahasa Sendiri Ditempatkan Di bagian yang lebih Rendah Paling rendah Malah Bukan saya Enggak masuk akal Nah Akibatnya Buat Mahasiswa Bapak ibu dosen anda itu Kalau naik itu Bukan lagi lewat Jalan samping Sini Pak Naik pangkat itu Ya hiking Enggak Tapi Ada celah Begitu Semajat Jadi Sulit Tapi Sebenarnya Itu dibikin sendiri Dibikin oleh sistem Kesulitan itu Yang kemudian Menyeleksi Hanya orang tertentu saja Yang bisa sampai Kesini Dan orang tertentu saja Itu kemudian Pola pikir yang dibalik Menjadi orang yang paling Struggle Seolah-olah Padahal Kalau kita Bandingkan sekarang Kondisi di Indonesia Coba Berapa orang Yang berpikir Di ruangan ini Ada wifi Pada saat Jalan kaki Ya mungkin Semuanya Yang ngaku Hanya anda Ya kan Percaya gak Kalau anda Hidup Di wakatopi Mungkin anda Jangan Sampai Gak bawa Datang ke ruangan Untuk ngobrol Ngoblik Gak ada pikiran Wifi Jadi Jadi Karena anda Hidup di sini Maka berpikiran Seperti itu Bahwa setiap Warung Bahkan warteg Ada wifi Karena anda Tinggal di Jakarta Jadi Itu Kalau kata teman saya Ada teman saya Yang selalu mengingatkan Masalah Privilege Jawa Jadi Privilege Sebagai orang Yang tinggal di Jawa Bukan orang Jawa Orang yang tinggal di Jawa Itu punya Privilege Nah Sementara Kita Semuanya kan dikendalikan Oleh Infrastruktur Yang Menggunakan Standar di Jawa Sebagai Standar Jadi Buat saya Agak aneh Jadi Ini Buat saya Ya Untuk orang-orang Tertentu Ya bisa menjadi Jalan Tapi bagi banyak Yang lain Ya tidak Karena memang Bukan buat mereka Kamu Ya kan Nah Ini Tidak usah dibahas Ini Pesan ini saya Ini tulisannya Inarchive By the way Silahkan Jadi kurang lebih Seperti ini Jadi Di tengah keragaman Kita tidak sensitif Itu saja Bahwa Semua ide Itu bisa jadi Original Kalau datang dari Indonesia Dan tidak Kalau datangnya Di Paris Itu Percaya itu Dengan saya Buktinya apa Pak Erlinda Buktinya setiap hari Orang datang ke Indonesia Ngajak kerjasama Bapak dari Universitas mana Pak Para Madinah sendiri Ya mungkin Dalam sebulan terakhir Mungkin Ya pernah Menerima email Atau bahkan Sudah secara fisik Datang ke sini Untuk ngajak kerjasama Riset Kenapa Karena mereka sudah Kehabisan topik Di sana Pak Kalau pun tidak Kehabisan topik Aliran dana itu Sekarang sudah Dikasih label Global South Itu tidak akan keluar Bagi mereka Kalau Daerah yang Distuti Tidak berasal dari Daerah Non Eropa Non Amerika Non yang lain Begitu Jadi mereka Berbonong-bonong Ke sini Ke Asia Dan begitu Ya Jadi Itu Di Indonesia Kayanya Nah Kemudian Science itu Masalahnya Ini Science itu Untuk pemahaman Jadi bagaimana Kita Ya saya gak Bilang Bapak Ibu dosen Menurut saya Sudah lewat Masa kita Saya lebih condong Kemudian mahasiswa Dibadah saat Anda selesai Tugas akhir Begitu Kira-kira siapa Yang akan baca Ya Itu harus Anda pikirkan Jadi bukan setelah Salaman dengan Pak Lator Dulu selesai Tugas Menurut saya Kalau Anda ingin maju Maka Anda pikirkan Proyek Anda Tugas akhir itu Siapa yang baca Karena tidak ada Orang normal Yang mau mampir Ke repositor Tugas akhir Gak ada orang normal Mau baca itu Yang ada Orang yang sesama Tidak nomor Seperti kita ini Ya kan Yang mampir Itu harus Disadari Gak ada Sebagai saintis Kita ingin Nanti Pemda tertentu Misalnya harus Mengadopsi cara saya Dalam menghadapi Banjir Bagaimana caranya mereka Mereka orang normal kok Dalam arti orang normal Tidak mampir Membaca jurnal ini Ya Gak ada Bisa ditanya Yang bapak ibunya Pegawai negeri PNS di Pemda Coba ditanya Pak Pernah baca ini Gitu Enggak Mereka mungkin Lebih senang Baca inti sati Kalau masih terbit Masih terbit Masalah Itu Yang berikutnya Adalah masalah Kolaborasi Bukan ownership Betul bahwa Dalam skripsi Tesis Disertasi itu Ada nama anda Semua di depannya Itu Ownership In a sense Bahwa anda Yang kebetulan Dikasih Hidayah Begitu ya Untuk bisa memikirkan Itu sampai selesai Udah selesai Itu aja Ya memang Anda punya bukunya Iya tapi sebenarnya Dengan buku itu Anda harus Men-generate ini Jadi bagaimana Agar Riset anda itu Tidak berhenti Di sini Kenapa? Karena usia kita Ini pendek Ya jadi Kenapa? Saya sering Ditarpa Kenapa kok Repot-repot Mempromosikan Ini itu Ada inar Saya bilang Alasannya Sangat sederhana Satu Dan manusia Satu Kita pelupa Saya pelupa Anda semua Pelupa Hasil riset Tahun lalu Mungkin sudah Lupa Ada di mana Cara yang paling gampang Bagaimana Tanya ke Google Tanya diri sendiri Begitu dengan berbagai Kata kunci Tanya ke Google Nanti muncul Oh tahun lalu Saya kerjain ini Jadi alasannya Sangat manusiawe Membuat pengarsipan Satu Karena kita pelupa Dua Karena kita Tidak tahu umur Ya kan Kita tidak tahu Umur sampai kapan Sudah itu Jangan sampai Deskripsi baru selesai Terus kita tunggu Sampai itu terbit Sebelum mengumumkan ke orang Yang seminggu setelah Sidang Disertasi Meninggal dunia Ya sudah selesai Tidak akan bisa Diterapak Coba sekarang Yang Bapak Ibu dosen Juga sama Kalau ada rekan yang meninggal Bahkan sampai modul kuliahnya Tidak tahu ada di mana Ya di pamam hati Dalam arti laptopnya Mas Gala siapa yang mau Mengungkar-mungkar laptop Di rumahnya Ya enggak lah Sudah keluarganya Kurang lebih seperti itu Ya kan Itu contoh Jadi pelupa Dua Karena usia Bukan kita punya Nah jadi apa Jadi kita harus Kolaborasi Harus kita umumkan Nah Kemarin ada webinar Yang dilakukan oleh Sains Terbuka Indonesia Eh sorry Sains Terbuka Air Langgan Benda Bersar Air Langgan Webinar yang Yang Menyelenggap Yang apa Menjadi narasumber itu Si Matthew Link Dia bilang Ada publication bias Ya Setiap hari Terjadi di semua bidang Biasnya itu apa Biasnya itu masalah ini Jadi bagaimana Orang itu Menerbitkan makalah itu Akhirnya di Jun Agar bisa terbit Kenapa Karena kalau tidak di Jun Maka tidak bisa terbit Karena makalahnya Tidak menarik Ya kan Akibatnya sampelnya Yang dikurangi Itu terjadi Dan bukan orang Indonesia Orang luar negeri juga Agar bisa publish Di suatu tempat Akhirnya mendapat Medali Mas Nah yang dilupakan Ininya Good research practice Yang dilupakan Ya Itu Jadi itu yang kemarin disampaikan Dan Dan dia juga bilang Dan ini didukung oleh banyak orang Menebihkan riset Selama setahun Dua tahun Tiga tahun Dalam Sepuluh lembar kertas Yang di format PDF Statis Itu tidak cukup Sadar gak PDF itu sebenarnya Pengganti kertas Sama aja Dengan kertas kita Karena dia statis Ya Masih mending kertas Bisa dikasih tip X Ya kan Masih ada Ada yang tahu Mana tip X ya Ya Itu dulu merek Namanya Tip X Bukan cairan pembersih Ini Jadi Tidak cukup Oleh karena itu Kita harus Memanfaatkan teknologi Ada website Ada portal-portal data Dan seterusnya Ada preprint server Bahkan kalau di luar negeri itu Proposal riset itu harus di Submit juga Supaya kita tahu Asumsi awal Data awalnya itu bagaimana sih Sampai kemudian Termasuk hipotesisnya Sampai kemudian Dia terbit Sama gak hipotesisnya Seringnya Hipotesis dirubah Supaya apa Supaya B value-nya jadi bagus Jadi signifikan Gak terbit Karena kalau gak Di reject Kalau di reject Gak dapat di reject Dan itu bukan hanya Di Indonesia Jadi Apa real impact itu Jadi real impact itu Bukan angka tadi Ya Bukan angka impact factor Tapi lebih kepada ini Bagaimana Pengetahuan kita itu Bisa Menambah pengetahuan Bisa jadi kita Sedikit Orang lain Lebih banyak Dan kalau itu terjadi Gak usah iri Gak usah iri Gitu Kemudian ini Mengubah perilaku Kemudian Terakhir apa Mengubah itu Keibuan jadi lebih baik Nah kalau ini Semua orang mikir Ini Aman Ya kan Nah Bagaimana kita melakukan itu Nah ini yang penting Nah ini Terus terang kalau Sudah jadi dosen itu Ini dan ini Sudah Enggak Jadi salah Kalau Anda Mengira dosen itu Pikirannya terbuka Tidak Pikirannya Tertutup Ya Pada level tertentu Kenapa? Karena mereka Sangat percaya Bahwa Cara mengukur reputasi Yang ditemukan Sejak mungkin Abad ke-17 18-18 Itu masih berlaku Sampai hari ini Bagaimana Anda bisa bilang Itu pikirannya terbuka Tidak bisa Itu sama dengan pandangan Orang bahwa Kalau rumah Ditusuk sate Itu katanya Rezepinya Susah Karena feng shui-nya jelek Mungkin saja Sample-nya itu Semuanya orang boros Jadi kebetulan Tinggal di rumah Tusuk sate Ada yang tahu Rumah tusuk sate Jadi kalau ada Pertigaan Itu persis Di depannya Kemudian Karena sudah terbuka Dan Yang membebaskan Pikiran Maka Harus kreatif Kreatif Ya saya hari ini Sudah beberapa Tahun Sebelahkan Mencoba merekam Semua presentasi saya Kemudian Berkembang Saya interview Seseorang Saya taruh di Youtube Jadi saya Ya bukan channel Sebenarnya Gak pernah saya edit Saya juga menyimpan Di situ Saya twitter Ada media sosial Tapi saya gak punya IG Gak punya IG saya Karena Instagram itu Tidak Menanya ke kita Gambar itu Lisensinya apa Ya kan Jadi gambar anda Begitu di upload Sudah punya Youtube Eh punya IG Gak pernah ditanya Tapi saya punya flicker account Nah kalau flicker account Itu ditanya Lisensi apa yang anda tempelkan Ke foto Jadi orang lain bisa pakai Bisa juga gak bisa pakai Nah kemudian Nah kemudian Fokus on content Jadi Ini sebenarnya Ajaran Kakek nenek kita Kalau lihat orang itu Jangan dilihat Pakaiannya Jadi Lihat orang itu Apa yang dia Bicarakan Jadi bukan Dilihat Pakaiannya Begitu ya Ya Memang pakaiannya Harus ada Pantes-pantesan Tapi Jangan menjadi Kendala Untuk bertanya Yang anda pikirkan Apa Begitu Jadi fokus ke content Dalam hal yang lain Jangan anda hanya Membaca Artikel yang terbit Di orang tertentu Ya kan Itu juga sama Jangan juga Hanya Memilih Artikel yang terbit Di jurnal tertentu Itu sama juga Ya kan Ini kan Sama Sebenarnya Anda Jangan Dulu kita diajar Apa namanya Hidup itu Ya harus Apa adanya Nah Kalau sekarang Kita diajarkan Untuk selalu Naik mobil mewah Kurang lebih Metamorfik Gitu Gitu Kalau tidak naik Mobil mewah Maka tidak dianggap Itu di kalangan Akademik Juga terjadi Dan mobil itu Adalah apa Karya Dari tadi Yang tiramida Tadi Nah Terserah anda Ibu dan bapak Sekalian Apakah mau Kaku Atau Mau seperti sekarang Tidak ada yang salah Juga Gitu ya Ya tapi Kalau anda ingin Meninggalkan Sejak Ya ikut Yang seperti ini Yang disampaikan Juga oleh Pak Robertus Tadi Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Pak Erwin Yang telah memembangkan akhirnya Sekarang dibuka sesi tanya-jawab Ada yang ingin bertanya? Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Raka Saya lulusan dari WNC Pendikaan Informatika dan Komputer Jadi lebih Kalau sekarang Kerja di Alhamdulillah jadi Programmer Insya Allah Mau coba cari Tugas 2 Makanya ikut Oke Untuk Tadi sih beberapa disebutkan juga Mahasiswa ya Terkait mahasiswa Bagaimana kita mengubah pola pikir kita Bahwa skripsi atau tujuan Tugas akhir yang kita buat itu Bukan hanya untuk mendapatkan Satu bandar Tertentu yaitu Lulus Begitu Nah Memang Hal ini Sempat saya terpikirkan oleh saya Kayak gitu Tapi memang Dari bahasanya saya nyebutnya Senior-senior lah Kayak gitu Kalau untuk skripsi Hanti aja Gak usah Banyak persepsi seperti itu Skripsi hanti aja Gak usah mikir Yang penting Lulus cepat Banyak persepsi yang masuk Pada mahasiswa itu Seperti itu Karena Ketika mereka mencoba Untuk mengubah persepsi mereka Akhirnya lulusnya jadi Langgeng gitu Lulusnya jadi agak lama Saya bisa buktikan itu Oh iya Mungkin Karena saya sampelnya kan Di kampus Yang saya ambil Dari kampus saya Ketika persepsi itu timbul Dari senior-senior yang dari sana juga Itu terjadi Kayak gitu Nah mungkin Apakah Dengan menjaga Perspektif yang seperti ini Insya Allah Kita bisa tetap menjaga Hal tersebut Mungkin dengan Nanti disebutkan contohnya Atau Memang harus terjadi Seperti itu Karena hal ini juga Atau mungkin Sebetulnya ketika Kemungkinan kalau misalkan Saya bisa kembali lagi ke sana Dan mengatakan hal yang serupa Seperti dikatakan oleh Bapak Apa yang saya harus Sampaikan kepada teman-teman Bahwa menjaga persepsi Skripsi kalian itu Kemudian akan Dipergunakan Atau akan dimanfaatkan Kolaborasi tadi Gitu oleh teman-teman yang lain Kayak gitu Jadi Dua sih itu Untuk saran teman-teman saya disana Dan pun juga Apakah persepsi itu Harus seperti itu Jadi untuk kuliah Di dalam negeri itu lama Itu saya sudah patahkan Saya S1 4 tahun S2 2 tahun S3 3 setengah tahun Semuanya di TV Di dalam negeri Jadi Ya saya sudah bisa bilang Sekarang Jadi kuliah di dalam negeri Tidak bisa Tepat waktu Bukan tepat pada waktunya Tepat waktu Jadi Itu bisa dilakukan Jadi Jadi kuliah ini Tidak ada hubungan Dengan ini Menurut saya Kegiatan-kegiatan Keterbukaan ini Menurut saya Malah justru Bisa mercepat Pada saat Anda bingung Anda bagikan ke orang Maka Orang akan terbiasa Melihatnya bingung Kan begitu ya Masa tidak ada yang bantu Pasti ada yang bantu Begitu Terutama pada saat Anda umumkan Bahwa saya masih bingung Masalah ini Ya bagi yang Bidangnya matematik Itu ada Dulu namanya Project Polymas Poly Pake YMATH Kabarnya kan Saya bukanlah matematik Ada satu persamaan Yang susah Dipecahkan Oleh seseorang Itu ditaruh Di bloknya Kemudian Dalam waktu sekian Yang lebih cepat Dari yang dia Harap ini kan Targetkan Ternyata Solusi dari persamaan Itu muncul Itu gara-gara Di blokkan Ya oleh karena itu Kalau saya justru Ada yang tugas akhirnya Di sini dalam bentuk HTML Blok Gak ada Cara Saya pernah membuat Dan lumayan Sebelum lulus Mahasiswa saya Sudah dapat Dibaca oleh 300 orang Ada Di format Medium.com Jadi dia Mengedit Deskripsinya Pertama kali Bukan dengan Microsoft Tapi dengan HTML Ya HTML Biasanya saja Blogging Gak usah pakai Kodo titik Miring apa enggak Biasa saja Ya Karena apa Karena Kenapa saya berani Saya bilang begitu Karena Itu kan Hak ciptanya Ada di Anda Sepenuhnya Ya Di Bandung itu ada Stiker motor Motor Aing Kumaha Aing Ya Di motor saya Gimana saya Nah Sekarang kalau urusan tugas saya Kok enggak ada yang begitu Semuanya Wah Untungannya gimana Gitu kan Apa saya boleh Jadi Takut sendiri Gitu Padahal tugas saya Anda itu Uangnya dari orang tua Anda Yang capek mikir juga Anda Ya kan Kemudian apalagi Pakai laptop Anda sendiri Gitu Ya kan Enggak ada Sampur tangan orang lain Yang ideal kan Begitu swadaya Laku Anda takut Sekarang membagikan Hasil-hasil Lagi takut Lagiarisme Maka apa-apa Siapa Ya kan Jadi menurut saya Menjadi terbuka Tidak harus Memerlambat Buliah Justru malah Mungkin mempercepat Ya kan Yang kedua Anda bilang Caranya bagian Gimana kasih contoh Gak ada lagi Kasih contoh Jadi bagaimana Anda misalnya Yang bisa menggambarkan Skripsi Anda Dalam Satu lembar Kemudian Anda Sebarkan Di Instagram Dimana Ini pidatonya Pak Robertus Tadi saya gambar Satu lembar Ya kan Nah ini Skill berikutnya Yang saya coba Kembangkan Untuk menunjung Kegiatan saya Skill berikutnya Masih agak jauh Karena saya Rupanya gak terlalu lucu Saya belajar Stand up comedy Jadi itu Kasih contoh Gak ada cara lain Kasih contoh Ini loh Kalau saya Misalnya bikin skripsinya Humpungi Saya taruh Dimana dimana Ternyata ada orang lihat Nanti ada orang komen Dan biasakan juga Kalau melihat komen tertentu Di Instagram Itu yang kaya ilmiah Gitu Karena di luar nanti Juga banyak Saya pakai Instagram Bahkan anda sekarang Mencari biasiswa Mungkin tidak lewat email Atau website lagi Pak Lewat Twitter Coba cari Scholarship Twitter Iya Kenapa? Karena orang pakai Medsos Artinya orang itu Terbuka kan Masa ada orang introvert Main Twitter Enggak Pasti dia profesor Yang terbuka juga Lihat disitu Mungkin dia lebih cepat Membalas di Twitter Dibanding Membalas pakai Email Ya coba Cara-cara begini Jadi saya itu Ingin melihat Sekian tahun ke depan Ini banyak sekali Konten-konten Aneh Yang dilahirkan oleh Mahasiswa Di media sosial Selain ukur alis tadi Itu tetap Dilanjutkan Gak masalah Ada lagi pertanyaan? Ada lagi Bagi yang Yang bertanya? Silahkan Saya Rini Tadi Bapak benang Gak perlu takut Kita share Meskipun Masih dalam proses Seperti tadi Masih dalam proses Menulis Kita sendiri Belum menemukan Pencahian kita Jangan takut Untuk share Tapi kan Di dunia ini Gak semua orang baik Jadi maksudnya Bagaimana pendapat Bapak Untuk Ya tadi Ada soal pragerisme Lebih ke Ini ya Yang kurang adil Mungkin nanti ada yang Mencuri Ide kemudian Untuk kepentingan bisnis Gitu Ya kita niatnya tulus Kita niatnya tulus Maksudnya Kita berbagi pengetahuan Nantinya kita akan Tambah pengetahuan Buat kita sendiri Tapi Bagaimana pendapat Bapak Tentang Orang-orang Di sana Yang Ahli manfaat Jadi Ide nya itu Ide dia Bukan dari dia sendiri Tapi Ya Paham Yang pertama Tadi saya bilang Saya bersyukur Tidak berada di Dari background Hilmu yang Rawan Pencurian ide Yang kemudian berakhir Secara komersial Ya Itu saya bersyukur Tapi Kalaupun itu terjadi Menurut saya Bukankah akan Lebih baik Kalau Klaim ibu dan Bapak itu Memang bisa dicari orang Untuk bisa membuktikan Bahwa itu Itu Dari saya Atau Setidaknya saya Pernah memikirkan itu Sebelum Anda Bikin itu Kalau diperlukan Bukankah begitu ya Cara mikirnya Maksudnya Tidak tahu saya Misalnya saya Menemukan Baterai Yang Saya Prototin aja Bisa mengisi Sendiri Misalnya Andai kan saya Melakukan Eksperimen Secara Tertutup Dan seterusnya Dan tidak saya Publikasikan ke orang lain Tiba-tiba Ada yang bikin Ya kan Nah Satu Saya kok Rasanya gak bisa Langsung menuduh Orang itu nyuri saya Ya kan Kalaupun Sudah terbukti Saya menjadi Susah juga Membuktikan Bahwa saya yang Menemukan itu Konsep Bawa Baterai Diprototin Terisi Ya kan Benar gak Apa yang saya bilang Yang saya pikirkan Ini Ya kan Ya Kalaupun terbukti Dia nyuri Dari saya Karena dia Main ke kosan Saya pas lagi Tidur Misalnya Dan Akibatnya Saya gak bisa Membuktikan Dan Itu Tapi kalau Sekali saja Saya sudah Taruh Sesuatu Ide itu Diluar Dalam Itu apapun Bisa saja Masih terbatas Ya kan Tapi sudah Muncul itu Kata kunci Baterai Isi sendiri Dengan pelototan Anda Ya kan Maka kan Bisa dicari orang Di google Apa muncul Jadi kalau ada orang lain Public itu Bisa Itu Pengarah Jadi kalau saya Justru Dengan Memonlankan Itu Sampai level Tertentu Yang kita Atur Sendiri Ya kan Maka Ide itu Bisa Kita prioritaskan Istilahnya Prioritizing Claim Jadi Menjadi Muncul Di prioritas Prioritas Pembaca Dan yang Mau Menggunakan Jadi Orang itu Sudah bikin Idenya Dari orang ini Begitu kan Nah itu juga Pentingnya kita Ini tadi pak Diseminasi Riset itu Secara luas Jadi bagaimana kita Menadvokasi publik Bahwa saya itu Benar berpikir ini Bukannya malah Itu harus dilakukan Lebih awal Menurut saya Ya Saya tidak tahu sih Kalau Saya tidak bisa Membayangkan juga Kalau saya Punya background IT Begitu ya Terus menemukan Sesuatu Saya juga mungkin Tidak bicara Seperti ini Begitu ya Cuman maksud saya Mestinya ada itu Garis tengah Begitu ya Anda bisa Membagikan sesuatu Tapi Mungkin sebagian Pemikiran masih ada Di Anda Tapi Anda sudah Misalnya Menggalang opini Masa Begitu loh Gimana caranya Sekarang aja kan Orang Begitu loh Misalnya akar Tumbuhan apa Itu kan mereka Kampanye Nah untuk Kampanye Sifatnya eksperimental Kok kita Enggak berani Dan enggak Kita lakukan Kok terbalik-balik Begitu ya Yang asal ngomong Begitu malah Lebih berani Dari yang Dipikirkan betul Ya Tapi sekali lagi Saya tidak lahir Di background Ilmu yang Yang tadi Penuh dengan Persaingan Kerahasiaan Itu Jadi Mungkin saya Bisa keliru Tapi setidaknya Di kepala saya Itu kita punya Meteran juga Kalau kita punya Sekian karya Mungkin yang dikeluarkan Sekian dulu Tapi opini publik Sudah keluar Bahwa Saya enggak tahu Bapak internet Di Indonesia siapa Mungkin Bapak open source Itu Bapak on over boy Misalnya Ya kan Tahu ada itu on over boy Bapak open source Mungkin itu Kenapa Karena beliau Coba kalau dia Beliau itu Coba Mungkin mengerjakan proyek Diam-diam Dengan si Anum Mungkin enggak akan Dianggap Jadi bapak Open source Ini karena beliau Gejar Makan Opini publik Langsung mengarah Kesana Bisa ya Dipahaminya Mungkin Seperti itu Oke Satu penanyaan lagi Selamat siang Saya Karolin Dari Mahasiswa S1 Biotechnologi Universitas Akmajaya Saya ingin bertanya Saya kan sekarang Sedang ada di semester 7 Dan sedang melakukan penelitian Sebagian besar Topik penelitian kami Itu berasal dari dosen Tapi Kebetulan saya Sedang melakukan penelitian Di BPPT Dan Permasalahan itu Sama kayak Karena topik kita itu Berasal dari orang lain Dan kami hanya Sebagai pelaku Yang mana Kalau ada permasalahan Pasti juga Bakal konsultasi Terhadap pemilik Kira-kira Kami bisa memiliki Hak atas publikasi tersebut Ya Oke Masuka Kalman Dan ini Ini memang harus Dilubah Dalamannya begini Kalau kehilir Masalah publikasi Itu sekarang Sudah ada Gerakan yang Berusaha menetralkan Masalah Autorship Bahwa penulis satu Lebih berfeksi Dibanding penulis ketiga Jadi tidak Tidak begitu Mungkin yang di luar negeri Juga sudah mulai Ada gerakan Yang seperti kita Masih mencoba Merangkat begitu Jadi Autorship itu Urut abjad aja Kenapa Apa masalahnya Ya Autorship itu Urut abjad Kemudian Dilist kontribusinya Selesaikan Toh itu proyek bersama Jangan nanti Untuk Apa namanya Kita Misalnya menerima Kerjasama dengan Orang lain Begitu ya Kadang-kadang kan Yang namanya Orang yang menggawa uang Seringkali Bargaining powernya Lebih besar Maka mereka menulis pun Pasti nomor Satu, dua, tiga Empat, lima, enam Begitu Orang Indonesia Itu yang mau dirubah Jadi bagaimana Agar posisi Autorship itu juga Ya biasa saja Biasa Mau penulis keberapa Penulis keberapa Ngurut abjad Ya kan Ya kalau yang namanya Si AA Begitu ya Pasti nomor satu Kalau yang namanya Di belakang Z Pakai huruf Z Ya sudah Terima nasib Itu memang Seperti itu Itu Entah kapan Tapi memang Akan lebih bagus Kalau ada Semacam ini Makanya Publikasi itu Kalau sistem GitHub Ada yang tahu GitHub ya Anda tahu GitHub ya Yang dari IT Pasti tahu GitHub ya Sudah dibeli Microsoft Ya Kemudian orang lari ke GitLab Kan Yang belum dibeli Microsoft Mungkin tahun depan Saya enggak tahu Nah itu Jadi itu sangat fluid Mencatat Contributor Dari satu proyek Itu sangat fluid Fluid itu dalam Maksudnya begini Misalnya Anda mengupload sesuatu Program X Saya suka Oke Saya Form Supaya Masuk ke akun saya Saya mungkin orang Geologi Satu-satunya Di Indonesia Yang punya GitHub Yang orang Indonesia Karena yang Online enggak mikirin itu Jadi saya Focke ke akun Anda Eh ke akun saya Kemudian saya utak-kati Utak-kati Oh Tampilannya Tadinya saya enggak suka Warna merah Saya ganti menjadi pink Terus Wah bisa ini Saya kasih tahu ke mbak Dengan cara Mekanisme di GitHub Pull request Pull request Jadi kita Kasih tahu Hey Saya tambahin ini Fitur baru Di program Anda Yang tadinya merah Jadi ada opsi pink Ya kan Mau enggak ini Anda masukkan Ke kontribusi Anda Sebagai kontribusi saya Ke proyek Anda Anda bilang mau Oke Jadi Kode saya Jadi masuk Balik ke Proyek Anda Maka Langsung tertulis Di situ Bahwa Modul ini Sumbangan si Saya Modul ini Aslinya punya Anda Atau misalnya Anda Wah Enggak saya enggak mau Saya seneng tetap merah Misalnya Enggak pasalah Saya bikin branch baru Program Yang tampilannya pink Nanti ada lagi orang Beranak Yang seneng pink Di bawah saya Yang seneng merah Tetap di bawah Anda Nah itu Sistem GitHub Jadi enggak ada lagi Penulis pertama Kedua Lebih bergang Dibanding yang selanjutnya Ya kan Nah itu kembali lagi Jadi menurut saya Kalau kondisi sekarang Ya mestinya Setidaknya Anda Masuk Sebagai Penulis Entah keberapa Memang ya Harus ini lah Harus Terima kasih Begitu ya Sebagai pelaksana Masih gitu ya Nah terima saja Setidaknya minimum Sebagai penulis Atau minimum Ada di Kontributor Karena sekarang paper itu juga Memajibkan ada List of Kontributor Termasuk supir Supir Tim Pengemudinya juga Taruh aja disitu Kalau mau fair Bisa Itulah kenapa Ada paper yang keluar dari CERN Ya yang di Swiss itu Sampai Ribuannya Mas Dineman Penulisnya itu sampai ribu Dua ribu Kalau gak sama Itu saking mereka ingin menghargai Semua Ayo semua Karena ini Paper ini Tidak Akan terjadi Kalau tidak ada orang Yang ahli Masang opi Di baut Di mesin itu Maka si tukang pasang baut Itu juga masuk Itu kalau dunia sudah Tapi kemudian terjaga lagi Kalau di Indonesia Apaan Penulis Kali dua ribu Akhirnya Jika bisa dipakai apa-apa Jadi Yang begitu-begitu Jadi Memang Anda harus punya Share contribution Di situ sebagai Sebagai kontributor Kalau Anda bagus Mungkin suatu saat Akan jadi penulis Tapi yang jelas adalah Memang Anda Agak terikat Untuk membagikan Agak terikat Ya kan Tapi ada cara lain Misalnya begini Anda bisa menjelaskan Anda meneliti tentang apa Virus Cikungunya Pakai apa Ya Misalnya pakai lalat Atau pakai apa Oke Genomenya Ya Anda mungkin bisa Membuat gambar-gambar Seperti ini Yang sederhana Ya kan Tapi yang umum Yang umum Jadi bagaimana Suatu virus X Tidak harus dikumunya Itu diuraikin Ya bisa Untuk mendeteksi Apanya Kan Anda bisa Belajar dari berbagai liter Coba Anda bikin gambar-gambar Bikin blog post pendek Begitu Nanti lama-lama Kalau di Google Ya kan Apa istilahnya Rekayasa Chinon Ya kan Virus Dalam bahasa Indonesia Yang muncul nama Anda Bukan nama pemimpin Anda Karena Anda lebih sering update Ya kan Mesin pencari Kalau ujian Teman-teman baru bisa dapat nilai bagus Jika Perhatikan benar Kuliannya Bukan hanya lewat buku Dan Membuat Keringkasannya dengan baik Nah sekarang ceritanya adalah Ada teman-teman yang mau Bicen Catatan Teman-teman Sebentar saja Selama perkulian itu Malas-malasan Sebagainya Kira-kira teman-teman akan kasih Bicen Catatan yang Hasil kerja Teman-teman Terima kasih Terima kasih